Atian Ali dan Haji Edwin Jadi sebentar lagi nanti kita akan sama-sama dengarkan arahan dari beliau Jadi mohon kepada semua pihak Yang mungkin pada kesempatan sore ini masih belum merapat silahkan Kita insya Allah akan di tempat ini sampai tuntutan kita benar-benar didengarkan oleh mereka Setuju? Sampai tuntutan kita semua didengarkan oleh pembagu kebijakan Setuju? Kalau seandainya hari ini kita tidak didengarkan Siap untuk turun lagi? Siap untuk mengawal lagi? Siap untuk kemerah tauin? Allah wakbar Oh baik Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Mabarik ala sayyidina wa maulana muhammadin Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Alhamdulillah Bahagia tidak kita bisa berjuang di jalan Allah Bahagia Bahagia tidak kita bisa turut berjuang di jalan Allah Bahagia Bahagia tidak kita turut berjuang di jalan Allah Bahagia bisik-bisik tetangga sampai ke saya ada apa bisik-bisik bisik-bisik tetangga kepada saya apa isi bisik-bisiknya mereka mencoba menyampaikan dan mengingatkan bahwa kota Bandung ini harus dijaga kondusivitas bahwa kota Bandung ini harus damai harus aman harus tentram harus tertib setuju ada juga bisik-bisik yang menyampaikan kekhawatiran jika kegiatan kita pada hari ini ini adalah kegiatan yang ditundangi oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang akan mengancam kedaulatan NKRI saya mau tanya dulu adakah di antara kita yang hadir di sini anggota HTI adakah di antara kita yang mau mengancam kedaulatan NKRI tenang 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 saya ingin menyampaikan sekali lagi sekaligus menegaskan kepada semua yang yang terbiasa bisik-bisik tetangga ikhwatifillah saya hadir di sini bukan hanya sekedar sebagai aktivitas aktivis gerakan dakwah saya juga mempertanggungjawabkan pangkat jabatan kedudukan yang saya miliki walaupun kita hanya sekedar politikus kelas kampung politikus kelas daerah berbeda dengan mereka elit-elit yang berada di pusat sana tapi saya perlu menyampaikan undang-undang kita tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah nomor 23 tahun 2014 itu menyampaikan penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah termasuk saya artinya bukan hanya abad keamanan yang menginginkan bandung kondusif kita semua juga termasuk ingin menginginkan bandung ini kondusif aman damai dan sejahtera betul atau tidak kita ingin bandung damai kita ingin bandung kondusif jadi tolong dikurangi bisik-bisik tetangganya ya takdir dan sekali lagi kita pertegas adakah diantara kita yang ingin mengancam kedaulatan NKRI tidak baik mudah-mudahan ini didengar dan dicatat dengan baik oleh semua pihak yang berkepentingan dan kita juga tetap memberikan apresiasi terhadap aparat keamanan dan semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan ini bisa berjalan dengan baik lalu kemudian tapi di luar tanggung jawab kedudukan yang kita miliki perlu saya sampaikan bahwa saya juga adalah seorang muslim saya terlahir menjadi seorang muslim dan sebagai muslim saya harus patuh pula dan taat kepada perintah Allah subhanahuwata'ala Allah subhanahuwata'ala telah menerintahkan kepada kita bukan hanya kepada kami sebagai anggota Allah subhanahuwata'ala terbaik yang dilahirkan kepada manusia untuk mengajak kepada kebaikan dan yang mencegah kepada kemungkaran dan untuk benar-benar beriman kepada Allah subhanahuwata'ala dengarkan wahai para penguasa dengarkan wahai pemerintah dengarkan wahai anggota-anggota lewat dengarkan semua yang hadir kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar saya mau bertanya kepada antum semua apakah pembakaran kalimat tauhid yang berbentuk bendera itu itu perbuatan ma'ruf atau perbuatan mungkar perbuatan ma'ruf atau perbuatan mungkar kita harus menerima atau menerangnya kita harus menerima atau menerangnya takbir takbir tenang 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 bapak dan ibu hadirin sekalian ada yang menyatakan tenang 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 ikhwafillah ikhwafillah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar kita juga harus mengingatkan agar kita mampu berlaku adil ya tidak semua saudara-saudara NU dan banser kita anser kita juga mereka sontol ya tidak semuanya teman-teman saudara-saudara kita yang berada di organisasi tersebut juga sontoloyo walaupun ada beberapa okrum yang sontoloyo tidak semuanya sontoloyo dan kita tetap harus mengedepankan ukhwah diantara kita setuju? setuju? kita lanjutkan lanjutkan jangan lupa yang cerita bubarkan banser jangan ya siap? siap karena para pendahulu kita mereka yang telah mendirikan NU dan banser mereka barangkali juga akan sedih dan menangis dia melihat perilaku okrum-okrumnya yang ada zaman saat ini setuju apa setuju? kita lanjutkan lagi ya baik bagi mereka bagi mereka yang mengatakan bahwa kalimah tawhid ini bendera kalimah tawhid ini merupakan bagian daripada HDI saya perlu tegaskan kepada mereka saya perlu tegaskan kepada mereka bahwa bendera kalimah tawhid ini telah lama ada di bumi ini sebelum ada organisasi HDI didirikan bendera kalimah tawhid ini bendera kalimah tawhid ini bahkan telah ada di negeri ini ketika negeri kita sedang berjuang untuk merebut kemerdekaan bendera kalimah tawhid ini bahkan telah dibawa oleh para pejuang-pejuang kita ketika mereka sedang melaksanakan perang di penegoro perang padri bahkan perang Aceh mereka tidak mungkin bisa melawan para penjajah bila mereka tidak menerikan diantara sesama mereka mereka tidak meneriakan diantara sesama mereka kalimah terutama kepada para pemerintah kepada para penguasa kepada aparat keamanan dan kepada para ukmum-ukmum jangan, jangan sekali-kali mengatakan bahwa bendera kalimah tawhid ini bukan milik umat islam bahwa bendera kalimah tawhid ini hanya milik organisasi tertentu tapi katakanlah bendera kalimah tawhid ini ada yang milik seluruh umat islam yang benar-benar merindu kepada Allah Allah ikhwati jillah mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mencatat apa yang telah kita lakukan pada siang hari ini Allah merinduai semua perjuangan bersama kita dan mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa mengujudkan izli Islam wal muslimin kita bisa mengujudkan kejayaan dan kemuliaan Islam di negeri ini untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara negara kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai bersama-sama yuk kita tunjukkan bahwa kita cinta kepada NKRI ya sama-sama kita bernyanyi lagu padamu negeri siap? 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 siap semua menyanyikan? bersama-sama? siap padamu negeri maaf ambil suara ya ambil suara ya siap satu dua tiga padamu negeri kami berbakti padamu negeri kami mengabdi padamu negeri kami mengabdi bagimu negeri jiwa raga kami terakhir ikhwatiullah saya ingin kembali mengajak kita bersama-sama mengujudkan ukhwah di antara kita apapun mazhabnya apapun harakahnya apapun organisasinya sesama kita selamat kita sama-sama golongan ahlus tenahwal jamaah berarti kita adalah bersaudara kita wujudkan ukhwah dan kita bersama-sama menjaga membangun mengawal NKRI tercinta ini terakhir jangan salah memilih pemimpin eh pemimpin yang pada akhirnya akan benar-benar berpihak kepada umat islam yang pada akhirnya akan benar-benar berpihak kepada umat islam yang pada akhirnya akan benar-benar menjaga umat islam Tampai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tampai Tampai